Hey everyone, it's Agatha Chelsea, and welcome back to Psychology Talk. In this episode, aku mau bahas tentang topik yang menarik banget, dan aku rasa krusial untuk semua teman-teman yang mau menjalin hubungan cinta. Hari ini aku mau bahas tentang the four attachment styles. Attachment styles ini menurut aku berpengaruh banget sama hubungan percintaan and close relationships di masa remaja dan dewasa yang stemmed from our relationship dengan orang-orang terdekat kita di masa kita kecil. So, this attachment style theory is a part of developmental psychology theory. Dan it's so interesting, and I think you guys should know about, should identify what your attachment style is. So, you guys will attract the right kind of person and can work in the relationship. Dan yang pastinya, because love requires work, and love also requires attention, dan juga requires compatibility, and this attachment style, if you know your attachment style and your partner's attachment style, aku rasa bisa membantu banget. Kalian pernah gak sih mikir, kalau misalnya, misalnya punya pasangan nih, terus aku sering banget dicurhatin sama teman aku, terus teman aku cerita kayak, aduh gue gak cocok sama dia, soalnya dia terlalu posesif. dia masa minta gue buat terus-terusan ngabarin dia, dia masa terus-terusan minta gue untuk kirim pap, dan lain-lain. And then aku pernah juga dicurhatin sama teman yang lain, yang curhatnya kayak, aduh gue gak bisa sih sama dia, karena I need space, and he cannot give me space. Atau ada juga yang kayak, aku gak bisa sama dia, karena dia gak bisa make me feel love, gak bisa make me feel secure. Itu tuh kenapa sih? dan selalu, setiap kali aku denger cerahatan mereka, aku tuh selalu ngomong, do you know what's your attachment style, and what's your partner's attachment style, because I think it's gonna help a lot. Oke, so, the first attachment style, is the secure attachment style. Ini adalah attachment style yang aku rasa, the goal, untuk semua orang mungkin pengen punya, eee, ciri-ciri dari attachment style ini. Kenapa? Karena orang dengan attachment style yang secure, itu orang yang bisa berkomunikasi, orang yang jujur, yang gak banyak negative thinking, yang bisa melihat partnernya sebagai partner yang equal, yang gak demanding, yang bisa lebih open, kalau misalnya mungkin, eee, gak posesif berlebihan, yang semuanya masih secara sehat lah. Jadi, makanya, they can thrive and grow together, in a healthy way. Jadi, they can form a healthy relationship, dan relationship itu jadi lebih stabil, gitu. However, a person with a secure attachment style, is not to be confused with being perfect, ya. Karena, even though, mereka punya emotional intelligence yang tinggi, dan punya problem solving skill yang tinggi, mereka juga tetap bisa mengalami konflik, tetap bisa, ada, mungkin masalah dalam hubungan tetap pasti ada, karena misunderstanding mungkin masih tetap ada, tapi cara mereka untuk menyelesaikan masalah itu lebih dewasa, gitu, lebih dewasa, dan lebih, eee, cara melihat dunianya lebih positif, gitu. And according to the attachment style theory, kenapa sih bisa ada orang yang punya secure attachment style, itu semua itu stem dari childhood-nya, gitu. Karena, eee, emang, according to developmental psychology, caregiver, atau parents, itu sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan, eee, mental, emosional, dan semua, eee, segala aspek dari seorang anak, gitu. Jadi, makanya orang dengan secure attachment style ini, pasti, eee, parents-nya, caregiver-nya itu lebih responsible for the child's connection, seeking behavior, lebih available. Kalau misalnya mungkin anaknya, eee, sedih itu orang tuanya tipikal yang nanya, kenapa sedih? Kalau misalnya anaknya bikin salah, lebih yang, oke, kamu salah, kenapa, eee, tetap dikasih, eee, nasehat, tapi dengan cara yang lebih, baik, gak, gak yang mungkin galak berlebihan, makanya anaknya jadi bisa, lebih trusting, lebih open, dan yang pastinya bisa lebih jujur. So, if you have secure attachment style, you're lucky, because you're more likely, to be able to solve problems, more efficiently, dan yang pastinya lebih mudah untuk kamu, eee, menemukan, kalau misalnya partner kamu secure juga, dan kamu secure, hubungan kamu more likely, sehat terus, dan bisa berlangsungnya lama, gitu. Oke, the next attachment style, adalah, anxious preoccupied attachment style. Ini mungkin buat teman-teman yang, eee, apa ya, tend to romanticize love, because it's easier for you to romanticize it, than actually to face reality. Jadi mungkin suka berandai-andai tentang cinta, terus suka, eee, tertariknya sama, pasangan yang, bisa kalian safe, bisa kalian, apa ya, aku sering banget kayak denger, gak gue percaya dia bisa berubah jadi lebih baik. Nah, itu tuh biasanya kalian mungkin tanda-tanda, kalian punya anxious preoccupied attachment style, gitu, jadi dimana, punya pikiran, oh, aku bisa menyelamatkan seseorang, sukanya orang yang bisa diselamatkan, atau mungkin, punya harapan ada orang yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa menyembuhkan kamu, dan lain-lain. kayak oke, dia bisa menyembuhkan luka aku, dan lain-lain. Itu biasanya, maybe you have anxious preoccupied attachment style. Terus orang dengan attachment style ini, biasanya lebih demanding. Mungkin yang kayak, ayo kamu kabarin aku, kamu harus ada buat aku, quality time terus sama aku, lebih clingy, makanya lebih clingy, lebih suka mood swingnya lebih banyak, lebih naik turun ya, terus, lebih suka over analyzing, mungkin yang kayak, hilang bentar pasangannya, terus disangkanya udah selingkuh, mikirnya enggak-enggak, terus lebih banyak demand, juga lebih demanding biasanya. Dan, yang paling bahaya adalah, orang dengan anxious preoccupied attachment style itu, biasanya suka, mistake, turbulent relationship, sebagai, a passionate relationship. Jadi, ngelihat hubungan yang, naik turun, itu sebagai, hubungannya sebuah toxic. Tapi kalian tuh mikirnya, enggak, itu karena dia cinta banget sama gue, jadi makanya, cinta tuh normalnya kayak gini. Itu, tanda-tandanya mungkin, you have anxious preoccupied attachment style. And, kenapa sih bisa kayak gitu? Biasanya, according to developmental, psychology theory, it's because, caregivernya mungkin, tipikalnya yang, lebih sibuk, preoccupied, dan show inconsistent care. Jadi, biasanya, kadang ada, kadang enggak, terus mungkin, gimana ya, kadang, bisa present, bisa dengerin, tapi, kadang-kadang sibuk, orang tuanya lama, enggak ada. Jadi, makanya, that explains why, terus-terusan pengen, mencari, terus-terusan demand. Karena, merasanya, to get care, you have to demand for it. Untuk mendapatkan perhatian, kamu harus terus minta. Because, that's how you were, when you were a kid. Tapi, it doesn't mean that, you're flawed, or you are damaged, just because, you have anxious preoccupied, attachment style. You can be better, kalau misalnya, emang kamu punya attachment style ini, kamu udah tahu, bahwa kamu punya attachment style ini, kamu bisa belajar bahwa, oh, oke, nyadar, ya di attachment style gue, emang kayak gini, gue gak boleh nih, kayak gini terus, gue emang terlalu demanding deh, kayaknya, gue terlalu overthinking deh, terlalu over analyzing. maybe I should calm down a bit, and realize that actually, the world isn't that bad, and it's actually okay. The next attachment style, is dismissive avoidant attachment style. Ini aku rasa, lumayan sering ditemukan, di masa-masa sekarang. Ini ditandainya dengan, orang-orang yang, emotionally distant, lebih dingin, terus, independent, biasa casingnya, kelihatannya independent, tapi, independentnya, berlebihan. Jadi, terlalu mentok gitu, independennya, terlalu self-sufficient. Independence dia bagus, tapi kan, kalau berlebihan juga, it's not good, because, studies show, kalau saya terlalu independen pun, yang ada kita malah, jadi very closed off, dan kita gak bisa, membuka diri sama orang lain, padahal kan manusia, namanya manusia, perlu close connections, pasti perlu bantuan orang lain, gitu loh. Tapi ini, orang yang punya, dismissive avoidant attachment style, itu biasanya bener-bener, purely avoid, true intimacy, bener-bener push people away, dan kalau misalnya, ada masalah, di sebuah hubungan, biasanya, udah deh, mendingan gue cabut aja, daripada diberesin, mendingan gue cabut, emang semua orang gitu, jadi makanya, daripada diberesin, mereka tend to run away, gitu. Tapi sebenarnya, behind that independence, itu semua sebenarnya, hanyalah sebuah ilusi, gitu guys, karena gak ada orang se-independen itu, jadi, makanya, karena mereka terlalu independen, kelihatannya terlalu independen, yang ada hasilnya adalah, they have very, very few, close relationships, padahal sebenarnya, they are not that independent anyways, gitu loh. Kenapa sih, bisa ada orang yang punya, dismissive avoidant attachment style, it's mostly because, sama, kalau, it's because of caregiver-nya juga, yang biasanya, lebih, emotionally rigid, lebih, gampang marah, orang tuanya, mungkin kalau anaknya bikin salah tuh, langsung marah, gitu, atau mungkin orang tuanya, anaknya nanya dikit, orang tuanya langsung marah, gitu. terus, kalau misalnya anaknya minta perhatian, orang tuanya, apa sih, nggak usah, gitu. Jadi, lebih di reject, dan lebih di, apa ya, kena marah terus. Jadi, makanya dia, sebelum apa-apa, dia udah takut untuk, minta perhatian, udah takut untuk minta, apa ya, udah takut untuk, pursuing intimacy, itu udah takut. karena belum apa-apa, dia udah merasakan rejection, dari caregiver-nya itu sendiri, gitu. Next, the last attachment style, is fearful avoidant attachment style. Ini, agak-agak bingung sebenarnya, karena ini kombinasi dari yang, dismissive avoidant, sama yang, anxious preoccupied. Jadi, ini, ciri-cirinya adalah, orang yang, takut, terlalu deket, tapi takut terlalu jauh. gimana ya, jadi, kalau misalnya, mungkin ciri-cirinya adalah, suka sama orang, wah dia kejar tuh, orang itu kejar, 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 kejar. Pas orang itu, kelihatannya udah mulai suka balik sama dia, dia takut. Terus, dia menghilang. Itu ciri-ciri orang yang punya, fearful avoidant attachment style. Jadi, makanya, they tend to be unpredictable, they tend to be overwhelmed by their own emotions, they tend to, ya itu pursue people, but then when, mereka, orang yang mereka kejar itu, ngedeketin, balik, dan kelihatannya udah, mau sayang juga sama orang sama dia, dia malah tend to shut them out, tend to hurt them, karena mereka, itu punya, fear of abandonment, jadi punya, ketakutan untuk ditinggalin, dan gak bisa terima bahwa, ada orang yang bergantung juga sama mereka. Jadi, makanya, mereka takut bergantung, dan takut untuk, orang bergantung juga pada mereka. jadi, ini paling, menurut aku, attachment style yang paling ambigu, paling unpredictable, karena mereka, dalam diri sendiri-sendiri mereka pun, ada inner conflict gitu loh, dimana, mereka pengen, intimasi, mereka pengen relationship, tapi mereka juga menolak relationship itu, secara bersamaan gitu. Jadi, mungkin, yang sering banget, di lagu-lagu kan kayak, iya, hati maunya ini, tapi pikiran maunya ini. Ini salah satu mungkin, representasinya dari, fearful avoidant attachment style, dimana, what you want, you want, one thing, but then you're also kind of scared about things that you want. kalau misalnya kita punya pasangan, yang punya fearful avoidant relationship ini, biasanya, seru sih, karena unpredictable ya, jadi naik turun, seru, tapi, biasanya, kalau nggak berhati-hati, bisa toxic, karena, ya itu, mereka, sangat-sangat, aku mau kamu, tapi aku takut, jadi, tarik-tarik ulur terus gitu, orangnya. jadi, makanya, sama, dia juga, kombinasi lah, antara yang anxious sama yang avoidant, mereka anxious, dimana mereka terus, pengen ada kamu, tapi avoidantnya, dimana mereka, lari jauh dari kamu, ketika kamu ada di situ, gitu. Dan, as a result, orang-orang yang punya, fearful avoidant attachment style itu, biasanya, have very few close relationship juga, karena, ya itu, they tend to shut people out juga. And, kenapa sih bisa ada orang dengan attachment style ini, ini biasanya, karena punya orang tua yang, unpredictable. Jadi, biasanya mungkin, kadang, baik, kadang jadi orang tua yang, ada buat si anaknya, tapi, kadang juga bisa jadi yang, galak banget, kadang bisa, parahnya banget, bisa sampai abusive, gitu, bisa jadi, jadi si anak tuh kadang bisa, seneng ada orang tua, tapi at the same time juga takut, takut orang tuanya, moodnya berubah, dan jadi, ngemarahin mereka, gitu. Jadi, karena dari kecil udah kebiasaan, dengan perubahan unpredictable itu, jadi, makanya mereka sendiri pun, jadi unpredictable. gitu. Oke guys, so, those are the four attachment styles, yang dibahas secara psikologi. Aku rasa, tiap kali, ya aku bilang tadi, setiap kali temen aku curhat, aku tuh selalu bring up this topic, karena it really, it really explains a lot about relationship, and people in general, especially when you're in love. So, now that you've listened about, this four attachment styles, aku harap kalian semua bisa tau, attachment style kalian apa, attachment style, pasangan kalian apa, dan yang pastinya, you guys can work together, to build a healthier, and stronger relationship. Thank you so much for watching, and jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan komen di bawah, kira-kira, mau liat konten kayak apa lagi ya. I'll see you guys next time. Bye.